Kamu bodoh ya, kamu ya, miskin dong, udah miskin mau berobat, miskinnya sakit aja kalah, miskin dong, mati aja, miskin untuk penyakitnya jangan aja, umatnya ini norak gitu loh, yang cuman berpikir bahwa, oh Tuhan kalau gue datang ke KKR gue bakal sembuh begitu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua ikutin, wow, tumpang tangan, tumpang tangan, gue liatin. Kadang dulu gue juga gitu kok, kalau udah kedepannya di toyor-toyor harus tidur gitu. Terus lu lawan? Ya gue lawan loh, orangnya bilang, gue gak mau. Betul-betul. Kenapa kuntilanak gak ada di Amerika? Kelihatan umurnya berapa ya emang ya? Masih kecil lah. Kayak yang enak badan lu ya? Iya, ini gue sakit-sakit banget ya kayaknya ini. Sakit deh? Iya. Muka lu pucat nih? Iya, gue gak mau ke dokter lu. Gak deh, gue KKR aja deh kayaknya. KKR? Iya, biar sembuh. Lu ngapain jauh-jauh KKR? Koantre boleh minta. Oh iya, iya, iya. Gue cuma tangan. Megang sembuh lu. Gue kemarin pilek, megang koantre, sembuh gue. Jadi batuk. Jadi itu opening yang gila-gila. 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 Gue ditiupin ubun-ubun gue. Branding. Apa? Branding. Botak. Katanya persembahan. Tapi gue pernah punya tante ya, ini ngomongin ya. Jadi dia dateng ke KKR itu. Dia punya penyakit darah tinggi. Dia berharap disembuhkan. Jadi darah rendah? Enggak. Abis itu dia dateng, dia ngantri kan. Pas ngantri, dia mau didoain. Terus orang depannya itu jatoh ke dia. Dan dia ketiban sama orang yang beratnya hampir ratusan kilo. Tangannya patah. Tangannya jadi patah? Jadi dia dateng, jadi dia dateng mau sembuh jadi nama penyakit. Itu kalo gitu antrean ada calonnya gak sih? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Mungkin ada tiket lebih mahal. Enggak semuanya cuan dong. Semuanya cuan. Tapi sebetulnya ada juga yang bayar kan? Ada dong. Enggak nih kita ngomong fakta. Karena gue pernah ditawarin dan bayar loh. Oke oke oke. Tapi gue gak mau, eh bukan gak mau. Gue gak tau gereja apa. Cuman ditawarin aja. Semuanya juga percaya kalo lu gak tau gereja apa itu. Jadi buat teman-teman kita menyambung episode 1 tadi. Kita akan membahas tentang fenomena-phenomena. Fenomena-phenomena. Fenomena. KKR. Enggak cuma KKR dong. Kalo ada sepanduk-sepanduk tuh. Biasanya ada di daerah kelapa gading Senayan. Yang sepanduk-sepanduk KKR kesembuhan. Katanya bisa sembuh. Di daerah-daerah juga banyak? Di daerah-daerah lebih parah lagi kayaknya ya. Ngalah-ngalahin partai tuh ya. Iya bener. Itu mahal tuh bayarnya tuh. Gak ngerti sih. Itu bayar sepanduk. Oh sepanduk. Habis sekarang Videotron juga ya. Udah lebih modern ya. Itu kan yang terakhir kali lu bahas di Youtube lu itu. Apa namanya? John of God. John of God itu. Gua nonton tuh. John of God itu. Itu juga sama tuh. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip itu. Itu sampe ditelanjangin cewek-cewek. Buat di... Biar sembuh katanya. Terus dioperasi langsung. Dioperasi langsung. Di black langsung. Dioperasi. Jadi langsung dioperasi di depan mata lu. Di black di tempat bro. Iya. Gak pake steril-sterilan langsung. Lu ngomong lu kanker nih. Kanker apa? Kanker payudara misalnya. Nah kalo gak punya duit gimana? Bisa gak pake dia? Kamu bodoh ya? Dia ngomong begitu? Gak dia ngomong begitu. Gitu ya? Kamu ya? Dia ngomong gitu ya? Miskin dong. Udah miskin mau berobat. Miskinnya sakit aja kali. Miskin loh. Mati aja. Miskin tuh penyakitnya jangan aneh-aneh. Kalo gak punya uang silahkan ke ponari. Iya. Ponari juga sekarang udah kuliah sih. Oh iya. Udah kuliah. Udah punya anak. Udah punya anak. Batunya juga udah ledes. Udah kecil batunya. Udah terkikis. Udah terkikis. Terkikis. Lagi kalo miskin tuh penyakitnya jangan aneh-aneh. Masuk angin aja. Iya. Tipe. Jangan aneh. Berat-berat lah. Gitu kan. Itu kan gak mungkin sembuh. Oke jadi kita bakalan ngomongin fenomena-fenomena aneh. Gitu ya. Tanpa bermaksud untuk menyudutkan gereja manapun. Iya iya. Tapi diantara kita semua nih ko ya. Masuk ko Ander ya. Pernah gak punya kenalan yang bener-bener sembuh. Dari penyakitnya ketika datang ke sebuah. Apa sih? KKR itu kepanjangan dari apa? Kebaktian kebangunan rohani. Itu sampe lupa ya kepanjangannya ya. Udah jarang ya. Iya. Terakhir gua kayak SMA deh kayaknya. Iya sih. Terakhir lu SMA ke KKR? Ke KKR. Kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rekreasi. Wah rekreasi. Rekreasi doang kan ada Ben. Tempatnya juga bagus. Kirain kebaktian kebangunan repuluhan. Aduh oke. Oke oke. Jadi banyak tuh. Enggak pernah gak ada gak yang kenalannya punya kenalan. Yang memang bener-bener sembuh dari pulang dari KKR. Sejauh ini gak ada yang ada mati. Aduh. Gua kalo yang sembuh sih gak ada. Serius gak nih? Serius-serius. Ada berapa gua yang tau banget fanatik sampe dateng ke KKR. Sejauh saya mati. Mati kenapa? Kecapean. Seriusan ini. Tapi banyaknya mati ujung-ujungnya. Gak percaya. Ini sulit dipercaya kalo mukanya begini. Ceritanya begini. Eh petugas pemiru juga banyak yang meninggal waktu itu. Kecapean. Betul juga. Tapi maksudnya beneran gak ini? Gak dia. Bukan kecapean. Tapi akhirnya biayanya habis buat kemana-mana kan. Karena ngejar si kakakaknya ini. Abad jadinya. Tapi lu percaya gak kalo semua orang Kristen juga bakalan mati? Percaya? Percaya dong. Nah. Tapi kalo mati kan bisa dibangkitin lagi? Aduh. Gak selalu dok. Eh lajarus aja dibangunin. Tapi gak selalu. Dibangunin mau tidur. Ini ada satu kejadian dimana si pemuka agama ini meninggal terus kepinginnya jemaatnya. Bangunin lagi? Dibangunin lagi tapi gak bisa. Gitu. Ada juga. Gak sebuah keinginan. Gak mungkin Indonesia dong. Gak mungkin. Orang Indonesia tuh pintar-pintar. Iya. Gak mungkin. Orang Indonesia biasanya ngusir hujan. Gak mungkin. Kalo menurut koko. Udah. Se ekstrim ini gimana? Kok? Nih gini gini. I love you guys. Serius gue I love you guys. Tanyaanku belum dijawab lu tadi lo. Oh iya. Lu ada gak kenalan lu yang beneran sembuh dari KKR? KKR gak tapi beneran sembuh dari leukemia ada? Belum lama. Dari tapi bukan KKR? Ya Allah. Ya. Bukan KKR? Itu bener. Karena kesembuhan gue rasa tidak perlu langsung KKR. Kok ada? Oke udah selesai udah. Dia udah kasih jawaban. Terus bukannya gitu lagi. Ngomongnya gak jelas aja. Iya. Iya kan. Iya kan. Iya. Ngomongnya gak jelas aja. Baik. Kok ada gak? Gak ada. Gak ada. Gak ada ya. Karena kalo ada muka KKR pasti KKR larang ya. Iya. Terjawab belum? Udah. Oke terjawab. Kok kalo misalkan ada yang bilang ada. Keluar aja gini disini. Maksud gue lu bukan bagian dari kita. Jangan. Masih jangan menutup kemungkinan gitu. Kalian bisa ketik di kolom komen. Aduh. Siapa yang kalo ada pendeta lari-lari ya? Aku kak. Aku lari bang. Kencang sekali aku. Tapi tidak keburu bang. Sudah keburu pulang dia bang. Oke oke. Masih banyak lainnya. Oh menurut gue gimana? Kalo udah se ekstrim itu gitu. Iya kok. Kadang ada yang pake ini kok. Yang kalo kapas yang buat ngitung duit tuh kalo di kasir. Yang ada. Aduh. Toto itu minyak berapa gitu. Oh iya iya. Cah gitu. Cah. Itu back sound loh. Ada cah. Ada cah. Cah. Kadang dulu gue juga gitu kok. Kalo udah kedepannya di toyar-toyar harus tidur gitu. Terus lu lawan? Ya gue lawan loh. Orang bilang gue gak mau. Betul. Betul. Gue juga. Gue juga kayak gitu. Kesel gue. Gue retret gue inget banget kejadian ini. Menurut dia harusnya gue ada ke sesuatu yang kepahitan. Jadi begitu udah doain gue gak kepahitan kayak gak teriak apa-apa kayak. Pas kamu masih menutup hati. Wah kagak gue emang kagak. Kenapa? Kenapa? Kenapa dibilang gue menutup hati lu? Perut di tekan-tekan gitu kan. Dan gue pernah diajarin dulu. Ini gimana ngomong ya. Gue pernah diajarin setiap dari kita ini. Oke slow. Terus. Mesti megang minyak tadi. Doain orang. Doain orang. Biar semua. Dengan minyak itu. Dengan minyak itu. Jadi minyaknya minyak apa namanya? Nyong-nyong. Bukan nyong-nyong. Minyak bayi. Minyak bayi itu ya? Baby oil. Baby oil. Minyak telon. Betul. Jadi kita ambil. Nyah tadi tuh. Nyah. Giniin terus ke kuping. Ke kuping. Ke kuping. Terus abis itu. Gue gatau panas atau engga. Tapi diajain untuk doain kayak gitu. Doain kayak gitu. Gue gatau efek atau engga. Dan gue akhirnya gak mau ngelakuin itu. Karena satu, menurut gue gue gak punya kapasitas lakukan itu. Kedua. Dan lo geli. Iya juga. Betul juga. Betul juga. Geli itu. Tapi kalau kayak gitu sebetulnya apakah itu hal yang bisa dipelajari? Tolong counternya bisa dikasih tauin. Ini banyak sekali pertanyaan kita kalau kayak gini. Ini parah loh. Ini fenomena sakit ini menurut saya. Ada ya. Disclaimer pertama. Weh disclaimer. Youtuber banget nih. Ada banyak. Disclaimer pertama. Gue gak menyangkali bahwa ada orang yang sembuh di KKR Kesembuhan. Oke. Setuju, setuju. Tuhan bisa menggunakan medium apapun untuk memulih menyembuhkan orang. Seperti lo tadi. Gak KKR. Iya. Bisa sembuh kan. Bisa. Dia datang. Dia hanya berdoa di kamarnya sendiri misalnya. Sembuh. Sembuh. Tuhan bekerja dalam kedaulatan dia. Jadi Tuhan mau kerja gimana pun ya sudah. Cuman yang katrok ini kita. Iya norak gitu. Umatnya ini norak gitu loh. Yang cuman berpikir bahwa oh Tuhan kalau gue datang ke KKR gue bakal sembuh begitu. Sembuhnya tuh by event gitu kok ya. Iya by event. Suggesti gak sih? Plesibo. Yang kedua. Oke. Oke. Kalau pertanyaan lu kan. Bisa dipelajari gak? Yang dipelajari itu sugestinya. Oh hipnotis. Cara lu mensugesti orang untuk merasa sembuh. Berarti Romy Raphael juga orang KKR dong kok. Bisa kalau dia mau bikin. Bisa juga sih. Soalnya dia gitu juga. Berarti sugesti yang dipelajari oleh kita sih. Orang yang doain atau orang ini doain. Sugestinya untuk siapa? Cara gini. Yang lu pelajari itu adalah bagaimana lu mensugesti orang. Tapi gini ya. Sekali lagi. Gue selalu mau percaya. Bahwa ada orang-orang yang bikin KKR itu. Karena dia memang punya keyakinan bahwa Tuhan bekerja melalui KKR. Iya. Jadi dia tidak bermaksud untuk menipu orang-orang nih. Atau istilahnya membodohin jemaat-jemaat nih. Iya. Gue punya keyakinan ada orang-orang. Pasti ada. Gitu. Tapi juga sekarang lagi. Di Indonesia banyak? Iya. Yang punya niat baik ya? Yang punya niat baik. Yang punya niat buruk nih. Itu lebih banyak. Yang ngejual KKR nih. Luar negeri doang. Luar negeri doang. Luar negeri doang. Parah. Lebih banyak yang baik. Siapa tuh? Alf siapa? Alf lu kau. Itu orang kara papa. Orang apa? Orang gila. Adua sugesti terus. Nah jadi gini. Tanpa sadar yang mereka pelajari itu adalah bagaimana cara-cara untuk mensugesti orang. Supaya merasakan bahwa ada kuasa yang ngalir. Misalnya lu ditoyor dikit aja langsung jatoh. Lu kibasin tuh apa. Tangan-tangan. Juba. Kibasin juba lu tuh orang kena angin. Nah itu kan cara-cara sugesti. Betul. Sugesti-sugesti yang akhirnya orang itu akhirnya yaudah diikutin aja. Ya sekali lagi karena mereka pengen fenomena itu. Karena mereka pengen fenomena itu lu kasih fenomenanya lu tiup-tiup dikit lu toil dikit yaudah. Dia langsung merasa fenomenanya kena. Oh sugesti. Sugesti gitu lu. Gua pernah dengar cerita dari Ricky Simon. Ricky Simon atau Ricky Simon sih gua lupa baca ini. Iya itu. Pendeta lah pokoknya ya. Dia bilang pernah ada yang meninggal KKR kayak gini. Jadi pas didoain kayak gini, ini orang ini jatoh nih. Terus orang sebelahnya mengira bahwa kita tuh harus menjatuhkan diri. Ketika dia jatoh, akhirnya gak ada di belakang dia untuk menangkep. Ya. Meninggal di tempat. Yang meninggal siapanya? Oh jemaatnya. Jadi dia kan misalkan disini doain dia nih. Belakangnya udah ada akhir mau nangkep kalo misalkan jatoh. Nah dia ini gak ada. Dan dia menyangka bahwa ketika gua didoain gua harus jatohin diri gitu. Langsung geger otak. Ya jadi dia cuma liat ke sebelah. Oh mesti jatoh. Dia jatoh ke belakang dan dia langsung meninggal. Aneh tuh ya dia gak ada akhirnya tuh di belakang ya. Karena belum didoain. Oh belum. Jadi posisinya disini nih. Niko nih disini posisinya. Niko liat lu. Dia langsung jatohin diri. Oh aku jatohin aja lah. Iya. Dari pada aku ditoyor katanya. Dari pada aku dipaksa. Sebelum aku ditoyor aku jatohin diri. Oke satu dua. Iya bener-bener. Takut mukanya berminyak. Iya. Orang pake minyak lagi. Tapi ya maksudnya. Berarti itu sugesti juga kan. Gua melihat bahwa itu sekali lagi sugesti gini loh. Lu gak bisa bilang bahwa. Oh ini sugesti. Kalau sugesti berarti bukan Tuhan. Gak juga. Tuhan bisa bekerja lewat sugesti gak? Iya. Iya juga begitu loh. Cuman. Gak semua sugesti itu dari Tuhan. Iya. That's the point. Jadi kita tuh. Kita tuh sebenernya. Lu setuju gak orang-orang yang datang ke KKR. Adalah orang-orang yang expect tuh. Untuk sembuh. Orang yang expect tuh. Untuk ngalamin mujizat. Expect tuh. Untuk ngalamin hal-hal yang extraordinary. Secara umum. Secara umum ya. Nah itu poin gua. Jadi menurut gua tuh. Menurut gua. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Jadi. Sekali lagi. Gua gak against KKR. Silahkan lu mau KKR. Silahkan gitu. Tapi. Jadi jemat. Bo ya. Cerdas pikir. Cerdas. Cerdas gitu loh. Jangan naif. Jangan ya. Itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang. Gila ini. Tuhan bekerja dan sebagainya. Enggak lah. Apa gunanya juga. Abis lu pulang KKR. Besok juga lu dosa lagi. Apa gunanya. Oh sering tuh. Gak ada perubahan yang tadi ya. Iya tuh. Jadi KKR itu cuman jadi sesuatu yang cuman. Eventual. Event aja. Terus kemudian. Besok-besoknya lu balik lagi. Lu kayak gitu lagi. Ngapain. Buat gua tuh. Mujisat yang paling. Yang paling besar itu. Yesus sendiri bilang. Mujisat yang paling besar itu. Ketika ada jiwa yang balik kepada Bapak. Iya kan. Yesus menggambarkan itu sebagai. Isi surga yang bersorak-sorai. Ketika. Ketika ada yang terhilang. Didapatkan kembali. Iya. Apa sih yang terhilang. Dapatkan kembali. Bukan dia dibaptis masuk. Dibaptis masuk Kristen. Bukan. Tapi. Ketika dia itu. Mengalami pertobatan. Ketika dia itu. Mau untuk berubah. Itu. Mujisat paling besar. Karena. Perubahan hati itu. Mujisat. Bukan mujisat lu sakit. Sembuh. Ya itu mujisat juga. Cuman buat gua itu. Level. Cetek. Apa itu. Teori piramid. Teori paling bawah itu kan. Itu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi itu apa. Seks. Makan. Apa lagi. KKR. Aduh. Ngapain KKR. Ngempil di teori itu loh. Buat apa yang bikin teori juga. Kenapa. Harus bikin KKR kesana. Itu loh. Terus saya lagi bahas KKR tadi. Itu kan bagian paling bawah. Nah paling atas itu berikutnya apa. Misalnya. Rasa aman. Terus kemudian. Rasa khas. Dicintai. Sampai paling atas mungkin kalau gak salah. Aktualisasi diri. Nah. Lu perhatikan deh. Banyak orang Kristen. Berputar-putar. Bukan cuma orang Kristen sih. Agama lain juga. Berputar-putar di pada level yang paling bawah nih. Masalah. Udah yang paling. Fisiologis. Gitu loh. Nah. Ayo dong. Ayo dong. Lebih elit dikit kenapa gitu loh. Lebih cepat dikit kenapa. Betul. Jangan cuma berpikir bahwa mujizid itu berputar-putar pada masalah. Gue sakit gue sembuh. Gue gak ada makan gue dapat makan. Gue gak ada duit gue dapat duit. Gue dikejar utang. Utangnya sembuh. Utangnya sembuh. Hebat ya. Utang soal penyakit juga. Iya. Iya kan. Jangan berputar-putar. Jangan berputar-putar pada di sisi itu. Oke. Ya lu cuman jadi manusia badani gitu. Lu cuman jadi manusia just money doang. Iya. Lu mesti naik lagi gitu loh. Jiwa lu sendiri gitu. Iya betul. Waktu gue SMA ya. Kan gue kan SMA berarti. Satu dua tiga kan SMA kan. Setelah tahun tuh ada. Terus ada satu orang yang di SMA tahun pertama tuh. Di hati Bapak nangisnya kejur. Gue pikir punya masalah sama Bapaknya nih. Oke. Lu menyimpulkan itu ya. Iya. Dia sudah terselesaikan nih. Puji Tuhan. Tahun kedua orangnya sama. Hati Bapak nangis kejur lagi. Belum kelar nih Bapaknya nih. Apa gimana nih? Masih penasaran dong. Ya mungkin sekarang sudah selesai nih. Tahun ketiga masuk nih. Nangis lagi. Di hati Bapak. Nangis lagi. Ini apa Bapaknya udah gak ada apa gimana nih? Nangis kelar-kelar nih masalahnya. Atau Bapaknya ya pendetanya itu. Aduh. Ternyata emaknya gak ada suaminya sama ini. Ngari Papa ya. Papanya ternyata pendetanya. Oke itu dark. Ini adalah betul. Maksudnya perubahannya itu gak terasa di KKR itu. Kalau misalkan perubahannya. Di luar KKR juga bisa sebetulnya. Oke oke. Oke oke. Tapi kalau kan ada kadang yang kesembuhan oke lah. Bangkit dari kursi roda terus tiba-tiba bisa jalan. Walaupun abis itu kakinya sakit ya. Duduk lagi akhirnya ke kursi roda lagi. Nah tapi. Sebenernya kan. Sugesti hari itu ya. Sugesti ya kan. Adrenalin itu. Adrenalin. Tapi kan ada juga kalau yang di KKR didoain tiba-tiba kayak kerasukan apa lah. Kata ada naga lah. Monyet lah. Iya itu. Keluar parola. Ada roh. Tapi yang paku bingung juga gue. Bingung juga. Itu pasti sulap-sulap. Gimana caranya? Eh mentalis itu gimana? Mentalis. Siapa tau ya. Tapi kan mereka punya tre. Emang ini trik juga? Eh kamu mah bodoh. Waduh. Kenapa responnya begitu? Ini kan endorsenya toko bangunan. Sponsor-sponsor. Iya kan. Sponsor mau pakunya berapa pak? Kok bisa ya? Kok bisa loh. Saya kasih agak karat-karat dikit ya. Biar otentik katanya. Tapi kalau yang kesurupan-kesurupan gitu gimana sih kalau sebenernya? Apakah benar? Apakah memang ternyata terbangun karena sugesti juga? Apa memang di dalam ayat Alkitab memang ada tuh yang namanya kerasukan-kerasukan gitu. Di dalam KKR gitu. Apa definisi kerasukan? Ada sebuah entitas lain yang mensabotase tubuh kita. Gue coba terjemahin boleh ya kok ya? Terjemahin dari yang kamu udah ngomong. Mungkin yang dimaksud tuh kayak doa pelepasan. Mungkin dia selama ini. Ternyata sakitnya tuh karena ada saiton gitu. Iya. Dia tuh kayak ada roh nenek moyang. Atau dia punya bawaan gitu loh. Kodam-kodam gitu-gitu. Terus didoain pelepasan. Keluarlah itu yang namanya munaga lah segala macam. Iya. Naga monyet harimau ya. Soalnya temenku jadi harimau kok pada saat itu pelepasan itu. Beneran. Wah gila gue. Bahasanya bahasa apa? Maung gitu. Lu tanya temen lu gak? Tanya kok. Terus dia bilang. Dia bilang apa? Dia bilang katanya gue gak sadar apa-apa tuh selama itu. Katanya. Tapi jadi macan dia katanya. Gigit orang. Hah? Gak gigit orang tapi. Lari. 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 Kambing. Laper. Gua tuh tipikal orang yang. Tidak ingin menghubungkan semuanya tuh pada. Spiritual. Spirit-spirit gitu. Pernah satu kali gue waktu itu ya. Lagi ada retret nih gereja ceritanya. Lagi retret gereja. Terus kemudian habis selesai acara. Terus jemaat dateng. Papa-apa tolong tolong tolong. Ada orang kerasukan. Kerasukan di retret gereja loh gitu kan ya. Asik nih ya. Seru nih. Wah gue dipanggil sama temen gue nih. Panggil. Datang ke ruangan. Wah langsung. Itu anak. Dia lagi matanya kebalik. Lihat ke satu titik. Oh epilepsi sebenernya itu. Dia tunjuk. Wah ini kerasukan kerasukan. Wah langsung temen gue langsung. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua ikutin. Wah tumpang tangan tumpang tangan. Gue liatin. Gue coba berpikir. Gue coba ngerasain. Gak tau deh. Selesai selesai semua kan. Itu anak udah tenang. Anaknya udah tenang. Hah kenapa ya. Ada apa ya gitu ya. Terus gue bilang. Bu ini anak. Beberapa kali kayak begini. Oh ini ya beberapa kali pak. Jarang-jarang. Oh. Selalu kayak gini. Iya. Terus gue bilang. Bu coba deh. Bawa ke dokter Sarah. Bawa ke dokter Sarah. Bawa beneran. Pasti epilepsi. 2-3 minggu berikutnya. Ketemu di gereja. Gue tanya. Bu gimana. Eh bener pak. Kata dokter Sarah. Ada yang. Gak bener di. Apa. Ininya otak gitu. Sarahnya otak. Jadi ini kategori epilepsi. Bener. Iya pasti. Itu poin. Jadi poin gue udah begini. Gue tuh. Gue tuh. Dulu. Gue berasal dari. Gereja. Atau dari. Golongan gereja yang. Semua-semua tuh. Roh-roh-roh. Hmm. Jadi gue udah lewatin tuh. Masa tuh. Bahasa roh kayak. Bahasa roh ya. Hmm. Buat kalian yang mau nebak. Boleh di kolom komen. Kondisiwa. Terima kasih. Laba-laba aja. Laba-laba. Serangga. Capung. Untuk pembangunan juga. Tadi. Thank you. Tapi gue pernah didoain kayak gitu loh. Semoga roh kemalasan. Roh ketidakdisiplinan. Gue. Rameti gue emang roh sebanyak itu. Dan namanya itu roh kemalasan. Roh ketidakdisiplinan. Roh-roh. Iya. Iya lagi. Jadi nambah ya. Gue pernah bro. Begitu. Terus gue langsung kayak. Menolak aja. Ini yakin beneran gak sih. Roh kemalasan. Lu tanpa roh aja. Lu bisa latih. Maksud gue. Kenapa musti. Iya. Jadi gini. Gue udah berasa dari gereja kayak gitu. Gue udah lewatin masa-masa itu. Gue belajar untuk mencoba untuk bertanya lagi. Mengkritisi apa yang gue percayai. Mengkritisi terus. Gue kritisin terus. Gue coba. Apa. Bercermin dengan sains. Bercermin dengan. Dengan bagaimana penjelasan. Orang-orang psikolog secara psiko. Secara psikologi. Atau secara. 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 Fisiologi. Begitu kan ya. Jadi. Gue tuh. Tidak. Suka. Orang yang sedikit-dikit langsung menghubungkan dengan roh. Menghubungkan dengan apa. Karena menurut gue. Belum tentu itu. Langsung ada hubungannya dengan syaiton gitu. Hmm. Berhubungan dengan kuasa gelap. Belum tentu. Jadi. Menurut gue juga. Terus gini. The point is. Kalo kuasa gelap terus mau ngapain. Hmm. What. Apa yang kalian takutkan dari kuasa gelap. Sudah. Apa-apa. Apa-apa yang kalian takutkan. Kebanyakan nonton film sih kok. Nah itu dia. Kebanyakan nonton film. Jadi kita tuh ada dalam satu budaya. Yang membuat kita tuh. Akhirnya. Udah punya sugesi tertentu. Jadi kita langsung hubungkan dengan kuasa gelap. Tapi gue gak menyangkal. Gue gak menyangkal. Bahwa kuasa gelap itu. Adalah sesuatu yang juga dimensi di Alkitab. Iya ya. Kuasa gelap itu dimensi. Juga ketika Yesus mengusir roh jahat. Dan sebagainya. Dan sebagainya. But. Sekali lagi. Apa itu kerasukan kalo begitu. Nah kerasukan itu kan kita langsung mendefinisikan. Oh itu setan. Masuk gitu. Itu pada definisi kerasukan yang bener kan. Tapi ketika kita lihat ada orang bertingkah-tingkah aneh misalnya. Orang unkontrol. Dia udah langsung geter-geter atau gimana. Pertanyaan gue. Itu kerasukan bukan? Karena kita langsung menyamakan orang yang bertingkah aneh itu kerasukan. Iya. Nah itu dia. Belum tentu kan. Jadi dia kerasukan atau engga itu belum tentu. Iya. Bisa jadi memang jiwanya tergoncang. Dan orang yang jiwanya tergoncang itu ya. Pada akhirnya bisa unkontrol. Atau orang yang jiwanya tergoncang itu ada pada fase-fase yang namanya trans gitu kan ya. Jadi engga bisa mengontrol diri apa dia udah lupa memorinya. Itu ada banyak penjelasan yang bisa kita pake untuk menjelaskan fenomena itu. Gitu sih kalo dari gue sih. Tapi kalo santet tuh beneran gak sih? Santet gitu atau. Gue gak menutup kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi. Dan itu ada bro. Ya kan lu orang. Apalagi lu dari Jawa kan. Lu pasti sering melihat gitu. Itu mainan-mainan. Emang ada santet Cina apa? Hah? Kita lebih kekuam ya kan. Oh iya. Bener. Sama kertas kuning. Mempelin. Kertas kuning gitu ya. Ambil. Biasanya gitu kita. Tapi berarti ada ya kok bisa. Gue gak menutup kemungkinan itu. Gue gak menutup kemungkinan itu. Beserta muntah pakunya itu? Gak menutup kemungkinan. Gak selalu. Tapi gue gak langsung gampang percaya. Gak selalu. Ketika satu fenomena terjadi gue akan bener-bener kritisi sampai pada titik paling akhir. Sampai paling logisnya udah selesai. Udah. Ya udah kalo gitu udah. Gue menyerah. Gue kalo jadi dukung juga mau santet keeper Malaysia misalnya. Lagi main bola gitu. Tangannya tuh tuh hilang. Tangannya. Waduh. Gue mana? Buat gue ya. Buat gue ada banyak keberatan-keberatan logis gue. Tentang masalah ilmu-ilmu hitam itu ada banyak keberatan logis. Iya. Iya. Kita mungkin bukan poinnya kita bahas sekarang ya. Iya. Tapi buat gue itu keberatan logis gue terlalu banyak. Tentang ilmu hitam. Hmm. Gitu. Apalagi di dukung dengan acara-acara kita yang suka mengexpose. Ya betul. Indigo. Indihome. Wah. Kayaknya kesurupan. Tapi gue kepercaya kesurupan karena gini. Misalnya lu orang Jawa ya. Lu pergi kemana gitu. Lu kesurupan ngomong Jawa. Hmm. Itu kan wajar ya. Kalo misalkan lu kesurupan ngomong Perancis baru gue percaya. Lu bisa ngomong Perancis. Bener. Atau dari Perancis kemarin tiba-tiba. Oh yang maung. Gue baru percaya tuh kalo misalkan kayak gini. Selama kayak gini gue. Rata-rata pada Jawa semua ya. Iya. Betul. Bahasa gampang kali ya. Bahasa hantunya Jawa. Iya. Oke. Jadi kalo. Sebelum masuk ke situ gue cuma mau bikin sebuah pertanyaan yang bikin kalian ter-trigger. Kenapa kuntilanak gak ada di Amerika? Wah. Kenapa tuyul gak ada di Jepang? Jawab lu. Gue ekspektasinya lucu ini bro. Gue sebagai orang yang pernah ngobrol sama anak Indigo. Temen gue Indigo. Dia Indigo Gaming. Yang Indigo yang suka main game. Indigo Gaming. Indigo Gaming. Main gue gak perlu baca ong truk ya. Kenapa? Karena kata dia tuh karena kuntilanak itu adalah hasil imajinasi kita kok. Jadi akhirnya berubah menjadi kuntilanak. Nah di luar ya sesuai imajinasi mereka gitu. Dan Iblis adalah bapak segala penipu. Wow. Jadi memang. Obscure ya. Jadi keluarnya sesuai sama imajinasinya ya. Oh. Jadi kalo aku bayangin hantunya adalah Pak Pendeta bisa keluar juga berarti. Wah. Iblis tuh bapak segala penipu dan dia memanipulasi pemikiran kita kan. Tapi kan penjelasan spiritualnya ada. Karena hantu tuh ada teritorialnya. Dia tidak bisa menyeberang lautan. Lalalala. Jadi buat Om Hao nanti tungguin. Alu mungkin mau ngajak podcast buat tanya-tanya itu. Gitu. Hantunya belum ke imigrasi. Iya. Kita balik lagi ke momen-momen aneh. Gitu. Kayak tadi yang sempet gue mention dok Alf Lukaul. Ini orang yang udah meninggal. Dibangunin. Lalu dicoba untuk. Dibangunin. Dibangunin. Ya siapa tau orang meninggal itu udah di sorga gitu ya. Tiba-tiba terus dicuruh balik. Gimana kok. Enggak lu bayangin POV pas lagi di sorga. Akhirnya saya masuk sorga. Iya. Aduh saya ketemu bendahara korum lagi say. Atau. Atau trip ke sorga. Tiba-tiba kan bisa request ya. Eh ngapain gue sang Sarah. Gue sini aja tuh. Terus katanya kenteraka ketemu John Lennon kok. Ketemu Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger. Zaman dulu SMP. Gue ada satu buku kecil. Eh ada bro. Gue juga baca. Buku kecil itu dikasih ke kita-kita lah. Kan kan sekolah gue Kristen ya. Oh. Kristen. Kristen. Bahasa Inggris kok. Gue baca-baca katanya di neraka ada Power Ranger kok. Ada John Lennon yang paling terbalik katanya. Mantap. Masa ada Power Ranger? Iya iya. John Lennon lagi ngejob disana apa gimana? Itu juga Power Ranger yang seri mana gitu kan. Warna apa? Serius beneran? Beneran kok. Power Ranger. Demi di buku ada Power Ranger kok. Sama ada. Itu kecil ya dok. Iya. Eh Pokemon juga iya bro. Pokoknya pop culture masuk kesana semua kok. Terutama John Lennon yang gue paling ingat. Ada John Lennon di neraka. Akhirnya kita ketahuan siapa yang bikin cerita trip to itu. Jamannya apa. Kita ketahuan. Oh iya. John Lennon nyanyi lagu hejut ga disitu? Engga. Dia ga hejut sih. Dia terkejut. Dia terkejut. Hejut. Comedy simple. Hejut. 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 Aduh. Tapi ko Andre sebagai figur yang menurut gue paling rasional dalam membeda sebuah fenomena. Pasti ada ayat-ayatnya selalu. Makanya gue selalu nontonin ko Andre Tunggal. Hmm. Karena sesuai lah relevan sama anak muda ya. Yang gapapa tuh logika rasional gitu. Nah menurut ko Andre nih kira-kira. Apakah Tuhan seasik itu bikin tour and travel. Maksud gue apa kurang kerjaan juga dia. Gitu kan. Kalau mau bawa kenapa dia doang. Gue juga ingin. Iya. Dan berapa hari ya. Iya berapa hari. Gitu loh. Apa tournya kemana gitu kan. Destinasi. Destinasinya ke ruang-ruang apa. Nah itu kira-kira benar ga. Sedangkan interpretasi selalu berbeda-beda gitu. Betul. Setiap orang pasti. Neraka ada ini. Nadi beda lagi nih. Neraka ada ini. Sedangkan kan Tuhan. Pasti iblis bangun itu kan. Arsitekturnya jarang diubah kan. Hei. Karena sibuk nyiksa orang gitu. Ada arsitektur. Gue arsitek lu sampe di pikirin ya. Kan berubah berubah. Maksudnya tiba-tiba. Gue kurang suka warna pager nih. Engga-engga di lukisan kan ada api doang dong. Oh api doang ya. Iya di lukisan. Oh di lukisan. Soalnya kan pasti ada ruang-ruangannya. John Lennon pasti kan ada studio musik kan. Aduh. Pecah kali. Nonton John Lennon sampe dicambuk ya. Iya gitarnya Fender kebetulan. Hei Jud. Aduh. Ada sakitnya yang pelanen dong. Ini lagianan sopan ini. Belum masuk lagi di bas. Tandu lu. Nah gitu loh kok. Gimana kok. Aduh. Aduh. Dan ini dijual untuk menjadi sebuah ketakutan. Dan akhirnya end up nya ke prosperity gospel. Pertanyaan gue paling mendasar. Di neraka kan orang-orang yang selalu. Dia bilang bahwa. Oh pernah trip. Tuh. Neraka. Yes. Jadi dia melihat. Gue pernah baca tuh. Gue pernah ikutin beberapa kali. Gue ikutin. Oh jadi di neraka tuh katanya. Ada orang yang kalau udah biasa buat dosa. Lu kalau biasa boong. Lidah lu ditarik sama tang. Ngak. Dipotong. Potong sama siapa ya. Iblis. Pas gitu. Terus abis itu muncul lagi lidahnya. Tarik lagi. Ngak. Gitu kan ya. Terus ada orang suka masturbasi. Sorry. Itunya bakal dipotong. Gitu kan ya. Wah orang menderita sekali dia. Oke. Pertanyaan gue. Pertanyaan gue. Siapa jadi penguasa di neraka? Satan. Satan kok. Satan. Iblis. Iblis. Terus. Iblis. Enak ya. Dia jadi penguasa di neraka. Sorry gue. Gak tau kenapa. Lucu banget ya. Kayak gini ya. Lidah ditarik. Dipotong. Nunggu lagi. Ditarik dipotong. KKR kesembuhan. Mungkin 3 potongan pertama masih kesakitan. Udah potongan biasa aja gak sih? Sorry. Sorry ya. Sorry nih. Gue mention. Ini yang waktu itu Uus sempet bahas. Apa? Uus. Uus Komedian. Oh. Kalau orang udah masuk neraka. Nanti lama-lama juga baal gitu. Iya dong. Dan itu kita mesti ini juga. Mantap. Kalau gue bilang begini. Siapa jadi raja neraka? Setan. Iblis. Terus. Iblis dihukum dimana? Nah tuh dia tuh. Beda level. Iya kan. Iblis dihukum dimana? Tanpa sadar ya. Maaf-maaf kata nih. Orang yang trip-trip tuh neraka itu menurut gue. Pemikirannya udah kecampur-campur sama. Pemahaman. Imajinasi tradisi kuno. Bukan Kristen itu. Dan salah travel tuh kok ya. Salah travel. Jadi kayaknya dia travel metaverse. Iya. Orang travel mana gitu ya. Iya. Dia metaverse. Dia salah liat. Gue ngomong ini tuh. Untuk mengajak teman-teman. Untuk coba berpikir lebih. Lebih. Lebih bener lah. Maksudnya berpikir lebih bener. Lu. Alkitab tuh lu menjelaskan. Bahwa iblis itu dihukum atau tidak. Dihukum. Oke. Dihukumnya dimana? Gimana? Mungkin dia dihukum di neraka. Tapi dia juga nyiksain orang. Iya. Oh. Berarti kan having fun. Iya dia having fun dong. Berarti iblis gak dihukum. Kalau begitu lu lagi katain. Alkitab lu bodoh. Eh bohong gitu kan. Itu bukan penggambaran Alkitab men. Yang lu bilang di neraka itu ada iblis yang menyiksa orang. Itu bukan penggambaran Alkitab men. Maaf. Itu bukan. Kalau gitu orang tersisanya gimana? Di sisa siapa? Malaikat. Lebih parah lagi lu. Memang malaikat menyiksa gitu ya? Iya. Gimana sih? Jadi. Buat gue. Maaf itu sih. Kalau buat gue itu. Itu bukan Kristen. Jangan-jangan dia tripnya ke sorganya yang lain. Eh ke nerakanya yang lain. Waduh. Bukan nerakanya Kristen itu. Lu berarti ada neraka versi lain. Iya. Iya tentu aja tidak. Emang ada neraka versi A, versi B, versi C. Dalam dunia realitas ya. Dalam dunia realitas. Sebenarnya ke versi pendeta. Pendeta A, pendeta B. Iya. Jadi buat gue itu adalah pemahaman pendeta tersebut. Yang salah memahami. Terus kemudian dia ke bawah. Dalam. Mimpi. Imajinasinya dia. Entah mimpi atau imajinasi dia. Atau ada penulis ceritanya kok ya. Hah? Atau ada penulis ceritanya ya. Wah itu gue gak tau. Oh. Gue gak tau itu. Ghostwriter. 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 Jadi buat gue itu udah keliru. Tapi kalo gitu berarti yang bener kayak gimana kok? Emang harusnya neraka tuh kayak apa? Secara teologinya gitu. Sejujurnya Yesus gak pernah ngomongin soal neraka loh. Yesus gak pernah ngomongin soal nanti sorga dan neraka tuh kayak gimana. Yesus cuman ngomong tentang keselamatan atau kehidupan sesudah pada akhir ketika Yesus datang. Apa itu? Yesus selalu bilang apa? Bahwa ada dua golongan orang. Golongan pertama adalah golongan yang nanti akan turut bersama-sama dalam tuannya. Ya. Di dalam apa? Dalam kebahagiaan. Dalam pesta. Nah itu penggambaran Yesus. Lalu Yesus juga ngomong tentang golongan berikutnya yang kemudian masuk di dalam satu tempat yang dimana ada ratap dan kertak gigi. Tapi gue pengen ajak teman-teman kritis. Kritis. Ketika Yesus ngomong begitu apakah benar seperti itu? Jangan lupa loh. Yesus pernah ngajarin kepada orang-orang pada saat itu bahwa kalo misalnya matamu menyesatkan engkau lebih baik kamu cungkil. Kamu masuk ke hidup kekal dengan mata satu daripada kamu masuk ke dalam ini tapi matamu lengkap tapi kamu masuk dalam penghukuman. Sekarang pertanyaannya apakah Yesus sudah ngajarin untuk cungkil mata? Tangan lu kalo berdosa du potong. Sekarang pertanyaannya apakah Yesus lagi ngajarin tentang potong tangan? Yang potong tangan sih Yakuza doang kok. Ada aja. Jadi itu adalah cara pemahaman Yesus menggunakan pemahaman orang pada saat itu dengan menggunakan gaya ajar hiperbolik. Gaya ajar yang sifatnya tuh bukan berarti Yesus lagi mau boongin, engga. Tapi Yesus lagi mau pake simbol-simbol itu untuk membuat orang itu kena gitu loh. Oh iya diingat gitu. Karena itu sifatnya tuh mode-mode pengajaran yang memang istilahnya tuh menggunakan istilah-istilah bombastik pada waktu itu. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah ya kita harus berhati-hati menggunakan mata, tangan kita, kaki kita. Artinya berhati-hati dalam tingkah laku kita. Nah sekarang kalo dengan tangan yang buntung itu Yesus menggambarkan tentang ratap dan kertak gigi. Pertanyaan ratap dan kertak gigi ini apa? Apakah ini juga literally neraka? Kasih kami jawabannya kok ini gue penasaran sekali. Ratap dan kertak gigi ini apa? Ini sering digaungkan buat nakut-nakutin ya? Iya. Gue harus di awal gue harus bilang bahwa sorga dan neraka itu gue gak tau. Oke. Gue cuman tau bahwa penggambaran kitab wahyu adalah ada langit dan bumi yang baru. Oke. Dimana kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan itulah yang gue sebut sebagai gini-gini. Lu tau gak penggambaran dari manusia yang jatuh dalam dosa? Penggambaran manusia yang jatuh dalam dosa itu adalah Adam dan Hawa makan buah. Buah. Kenapa makan buah jatuh dalam dosa? Hmm. Fair gak? Gue pernah bertanya waktu SMP sama guru gue. Gue bilang gini. Lu, pendeta nih. Bu, kalo Tuhan tuh maha tau dan Tuhan itu baik. Tuhan tau bahwa manusia ini bakal jatuh dalam dosa. Hmm. Tuhan baik. Tuhan gak mau manusia menderita. Terus kenapa Tuhan ciptain manusia yang jatuh dalam dosa? Hmm. Kenapa tuh buah ada gitu. Kenapa tuh buah ada malah. Lu, guru gue langsung, pendeta langsung. Oke pertanyaannya lah. Dia gak mau jawab pertanyaan gue. Hmm. Karena menurut gue pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Kalo Tuhan memang bener-bener mengasih manusia, kenapa Tuhan ciptakan buah pengetahuan badan yang jahat? Hmm. Kita memahami bahwa kisah ini sebenernya tidak sedang berbicara tentang as it is. Kenapa gue berani bilang kisah ini tidak bicara tentang kisah as it is. Lu kalo baca sastra kejadian pasal 1, terutama pasal 1 sampe pasal 3, kejadian ini tidak sedang merupakan kejadian literal. Contoh. Hari pertama Tuhan menciptakan? Langit dan bumi. Langit dan bumi. Terus kemudian Tuhan memisahkan antara? Gelap dan terang. Gelap dan terang. Jadi ada yang namanya gelap, ada yang namanya terang. Siang. Oke. Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Saya sih sudah cuma nampal sampai. Hahahaha. Sama. Tuhan menciptakan cakrawala. Oke. Langit dan laut. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Daratan. Oke. Hari keempat Tuhan menciptakan apa? Matahari, bintang, bulan. Sekarang gue tanya. Matahari, bintang, dan bulan di hari keempat. Hari pertama terang dan gelap. Gimana ceritanya? Eh bener juga tuh. Waduh. Hehehe. Baru sadar saya ini. Oke. Hari ketiga ini Tuhan menciptakan daratan. Dan tumbuhan. Iya. Sekarang tumbuhan bisa hidup gak? Tanpa ada matahari di terang ini. Hmm. Bingung gak? Iya, iya. Lu lihat nih. Iya, iya. Hari pertama terang, gelap. Hari kedua, langit, laut. Hari ketiga, daratan, dan tumbuhan. Hari keempat, matahari, bintang, dan sebagainya. Hari kelima, ini kelima. Atau gue gini aja nih. Gue pake jari ini supaya kalian bisa lihat. Supaya kalian perhatikan baik-baik. Terang dan gelap. Iya. Oke. Terus kemudian, langit dan laut. Iya. Terus kemudian, daratan dan tumbuhan. Hari keempat, keempat. Matahari dan bintang. Lihat jari gue sebagai sebuah ilustrasi. Sebagai sebuah, supaya tolong kita. Matahari dan bintang. Hari keempat. Kelima. Burung dan ikan. Hari ke enam. Binatang melata dan manusia. Kalian lihat gak hubungannya? Oke. Apa? Yang satu nih, platformnya satu isinya. Asik. Iya. Dapet ya? Iya. Sekarang kalau kita memahami ini secara literal, gak masuk akal. Tapi kalau kita memahami ini sebagai sebuah susunan. Maka kita ngerti, kejadian ini diciptakan atau kejadian ini. Ini gak ngomong tentang hal literal. Kejadian ini lagi ngomong tentang tatanan. Tuhan menciptakan tatanan. Ada keteraturan. Jadi, kisah penciptaan itu tidak seperti urutan benar-benar dunia bumi kita itu tidak terjadi seperti yang di kejadian. Hmm. Gitu. Sampai situ kena gak? Ancur sih. Ancur? Iya. Lebih tertegun sih. Jadi, kalau misalnya kejadian pasal satu sedang menceritakan tentang sebuah tatanan. Jadi, kita lihat ini sebenarnya bentuk sastra. Jadi, penulisnya tuh bukan lagi mau ngebohongin kita. Bukan. Penulisnya tuh lagi mau ngomongin sesuatu yang ada pada pemikiran orang Yahudi pada waktu itu. Lagi ngomongin tatanan. Ya, kitanya aja yang gak nyambung. Kita beda konteks. Kayak ibaran misalnya gue hari ini ngomong tentang cebong sama kampret. Kalian tau gak cebong sama kampret? Tau dong. Tapi 100 tahun lagi anak-anak kita atau ini kan gak ngerti kan? Ngerti kan? Ngingetnya cebong. Terus mereka nonton Brave Talk ini, mereka pikir kita lagi ngomongin flora fauna. Ya. Ngerti gak? Ya. Karena memang udah beda-beda masa. Beda-beda zaman. Nah itu. Kejadian itu kayak gitu. Jadi itu cara bercerita orang Yahudi pada waktu itu. Untuk menceritakan tentang dunia yang chaos ini sebenarnya tidak chaos. Dunia yang sudah hancur dan penuh dosa ini, berantakan ini. Orang penuh dosa ini sebenarnya gak begini pada awalnya. Pada awalnya Tuhan tuh menciptakan keteraturan. Ada tatanan yang Tuhan ciptakan. Dia sedang lagi gak menceritakan tentang sains dunia terbentuk dalam 6 hari. Enggak. Kalau kita jelasin belajar ilmu geologi ini dunia kita udah terbentuk. Mention it lah. Berapa? Ribuan, miliaran, berapa tahun. Mention it. Jadi, nothing to do. Alkitab gak ada urusan sama itu. Karena memang Alkitab gak dibuat untuk menceritakan kejadian sains. Iya. Enggak sama sekali. Dari kejadian pasal 1, kita bergeser ke kejadian pasal 3. Kejatuhan manusia dalam dosa. Iya. Kalau kejadian pasal 1, kita ngerti sebagai ini bukan literal. Maka kejadian pasal 3 adalah buah pengetahuan badan jahat itu apa? Hmm. Asli. Penggembarannya apa gitu. Sebenarnya ini ada maksud penulis mau ceritakan. Bagaimana dunia teratur loh. Lu bilang dunia teratur. Kenapa sekarang berdosa? Nah gini ceritanya. Gimana ceritanya dunia kita ini penuh dengan dosa? Gini ceritanya. Menurut cara bercerita waktu itu. Adam dan Hawa dikasih tau. Kan ceritanya ada ular tuh yang datang. Dan anyway ular itu pada manuskrip awal itu tidak dikasih tau bahwa ular itu iblis. Cuman ular doang. Oke. Oke. Masih bingung ya. Lanjut ya gue lanjut ya. Jadi ular itu datang ketemu sama Hawa. Lalu bilang. Bukankah Tuhan bilang bahwa semua buah di taman ini kamu gak boleh makan. Buah itu boleh makan. Hawa bilang kagak. Semua buah ini boleh makan. Cuman satu yang gak boleh makan. Terus kemudian supaya gampang gue baca ya. Gue gak hafal soalnya ininya lengkapnya kayak gimana. Nih ya. Kejadian pasal yang ketiga. Nah kejadian pasal tiga terus kemudian ular berkata begini. Sekali-kali. Hawa bilang. Jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nanti kamu makan kamu mati. Lalu ular bilang begitu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah mengetahui pada waktu kamu makannya. Matamu terbuka. Kamu menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Kita breakdown satu-satu. Hawa mati gak? Enggak. Berarti mati apa ini? Mati apa ini? Rohaninya. Mati rohani. Simpan. Yang kedua. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan gua. Apa buruknya dari tahu yang baik dan yang jahat? Do. Misalnya lu punya anak ntar. Lu bakal ajarin anak lu yang baik dan yang jahat gak? Ajarin pasti. Berarti lu dia dosa tuh. Dia lagi bawa anak dia jatuh dalam dosa tuh. Enggak dong. Enggak dong. Sebagai orang tua yang benar kita akan ajarin anak kita. Yang mana yang baik dan yang jahat. Jadi apa masalahnya dengan Hawa? Lu makan buah itu lu tahu yang baik dan yang jahat. Bukannya itu bagus. Makin-makin nih. Ternyata Tuhan ini adalah ular. Nah jadi sebenarnya terjemahan ini kalau mau gampangnya begini. Waktu kamu memakannya matamu terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Bukan kamu tahu mana yang baik dan yang jahat. Kamu menentukan. Jadi gini. Tuhan bilang. Semua buah ini baik. Ada satu yang jahat. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu ketika manusia ambil buah ini. Tuhan kan bilang ini jahat nih. Semuanya baik. Tapi ular bilang gini. Nih kalau kamu makan kamu seperti Allah. Kamu tentukan. Ini baik buat kamu yang lain jahat. Kamu menggantikan Allah. Karena kamu menentukan yang baik buat kamu yang mana. Yang jahat buat kamu yang mana. Oh pencakal. Ternyata pengertiannya sangat dalam ya. Jadi. Buah itu tuh apa. Buah itu adalah. Ego dan kesotoyan tuh kayaknya. Quote and quote. Itu alat untuk menjelaskan tentang. Itulah dosa. Bukan manusia makan buah. Terus jatuh dalam dosa. Bukan. Tapi. Ini penggambaran bahwa dosa tuh apa. Ketika manusia mau menggantikan Allah. Menentukan yang baik buat dia tuh apa. Ketika Tuhan bilang ini gak baik. Enggak. Ini baik buat gue. Gokil. Well. Ternyata gak gitu doang well. Gue langsung tertegun sih. Sebetulnya lebih simpelnya. Ini kayak. Tertegun. Bedanya apa tuh. Tertegur kalau gue sih. Tertegun gue kayaknya. Lebih kayak. Oh ternyata selama ini. Gokil. Tapi ini gak harus langsung ditayangkan ya. Nanti pusing nih yang nonton ya. Tapi ini kayak simplifikasi. Buat cerita kadang-kadang gak sih sebetulnya. Iya. Maksudnya lu dengan mudahnya. Yaudah ini ada buah. Buah jahat. Terus dibilang buah apel lagi. Iya. Rabarnya kenapa ya. Rabarnya pengarang buku-buku rohani. Zaman dulu. Ulernya ada kaki. Oh iya. Nah itulah. Itulah keterbatasan. Orang-orang pendahulu kita yang gak mampu memahami cerita ini. Yaudah. Cuman akhirnya diturunin aja terus ke kita kayak gini. Karena kan kita mesti belajar. Gue berkali-kali gue mesti tantang logika gue untuk baca ini. Karena buat gue gak make sense. Kalau Tuhan menciptakan buah ini berarti Tuhan lah yang membuat manusia potensi jatuh dalam dosa. Iya. Dan dia gak layak jadi Tuhan dong. Betul. Gitu. Cuman gini. Bisa dipertanggung jawabkan hal ini. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang memberikan free will kepada kita. Karena kalau dia menciptakan manusia yang pasti taat kepada dia maka dia bukan Tuhan. Dia menyangkali identitas integritas kasihnya dia. Gue jelasin. Kasih itu yang paling jelas atau paling jelas. Kasih itu yang paling jelas atau yang paling teruji adalah kasih ketika lu mengasih orang yang gak layak dikasih. Setuju gak sama gue? Hmm. Lu mengasih orang yang gampang lu kasih itu kasih gak? Enggak. Itu biasa. Balas budi lah. Yesus bilang kamu baik sama orang yang baik itu biasa. Tapi kalau kamu baik sama orang yang jahat sama kamu itu baru baik. Betul. Kamu kasih. Kasih kepada orang yang pasti kasih lu. Itu beneran kasih gak? Enggak. Tapi Allah karena dia setia pada integritas kasihnya yang mahal luar biasa. Dia menciptakan manusia dengan free will. Kamu dikasih pilihan. Kamu mau membalas kasihku atau tidak? It's up to you. Keren kan? That's why kenapa manusia dikasih pilihan? Untuk apa? Pilihan untuk lu mau makan buah itu atau enggak? Once again makan buah itu adalah simbol ya. Kalo buat gue. Gue gak melihat makan buah itu asli. Ya, ya. Sama kayak ulernya juga sebetulnya penggambaran aja kan. Sebetulnya kan. Dari sosok-sosok si iblis itu kan. Jadi buah itu, itu gak bener-bener buah buat gue. Jadi tidak ada satu taman, ada buahnya. Ya kalaupun ada ya sudah lah. Tapi gue percaya bahwa ini cerita gak lagi ngomongin tentang beneran ada taman. Gitu. Cerita ini lagi ngomongin tentang asal-usul bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia mengikuti keinginan dirinya sendiri. Dia menggantikan Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu menentukan mana yang baik dan mana yang jahat buat kamu. Astaga naga. Masih ke. Wow. Di kepala gue dari tadi. Kita ternyata ini ngomongin apa ya? Kok bisa ke hari-hari? Oke gue ngomong tentang surga dan neraka nih sekarang. Oh iya iya. Gue ngomong tentang surga dan neraka. Kalian tau setelah itu. Kan gue tadi bilang. Mati. Mati apa mati rohani? Simpen. Sekarang gini. Akhir dari cerita manusia yang jatuh dalam dosa itu apa? Manusia diusir dari Taman Eden kan. Ceritanya Taman Eden. Manusia yang diusir dari Taman Eden itu. Disitu Tuhan kasih catatan. Tuhan bilang apa? Ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengelurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan. Nah jadi dalam cerita itu ada di dalam Taman itu ada dua pohon. Pohon pertama adalah pohon pengetahuan yang jahat. Pohon yang kedua adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupannya apa? Pohon yang digambarkan kalau kamu makan buahnya itu kamu mendapatkan kekekalan. Jadi diusirlah manusia itu. Jadi diusir itu apa sih sebenarnya? Ini lagi ngomong tentang konsep tentang hidup dan mati. Ketika kamu mati. Apa maksudnya mati? Kamu terpotong dari Tuhan. Karena kamu udah mau jadi Tuhan buat diri kamu sendiri dong. Yaudah kamu pilih untuk sorry Tuhan. Gue gak mau menjadi partner lu. Gue gak mau jadi rekan sekerja lu. Gue gak mau mentaati lu. Jadi gue mau ikut maunya gue. Yaudah konsekuensinya apa? Tuhan gak maksa kamu untuk tinggal ayo tinggal diikat. Enggak. Yaudah. Putus hubungan kerja. PHK. Enggak begitu kan ya. Jadi manusia pergi meninggalkan Taman Eden. Itu artinya mati. Ingat cerita waktu Yesus cerita tentang prodigal son gak? Enggak. Enggak. Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 itu lagi cerita tentang apa sih? Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Perempaman tentang anak yang hilang. Perempaman tentang anak yang hilang itu. Eh sorry ya gue ngomongnya banyak ya. Emang harusnya emang banyak. Emang harusnya banyak. Itu bahaya kalo kita yang terlalu banyak ngomong. Kalo kita yang ngomong takutin somasi. Perempaman tentang anak yang hilang. Cerita tentang anak yang hilang ini adalah anak bungsu minta warisan sama bapaknya. Oke. Gue gak mau membahas detail. Singkat cerita anak itu pergi. Anak itu pergi karena dia gak mau tinggal bersama bapaknya. Iya. Oke. Dia gak mau tinggal bersama bapaknya. Dia pengen menikmati hidupnya dan menikmati apa yang dia anggap baik buat dirinya. Iya. Jadi dia foya foya dia suka suka. Sampai akhirnya dia sadar satu hal. Gila gue buntung tanpa bapak gue. Oke. Akhirnya dia sadar dia mau pulang. Dia pulang. Waktu dia pulang. Bapaknya ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Yesus ngomong begini. Oke. Ayat 22. Hmm. 24 lah. Langsung gue lempat aja. Anak bapak ini menyambut anaknya. Terus kemudian. Bapak ini bilang begini. Sama hamba-hambanya. Eh bawa tuh kemari jubahnya. Bawa tuh lembu. Mau pesta nih. Cerita pesta ya. Menyambung ya sama Yesus bilang. Kalau ada satu jiwa yang didapatkan. Makan. Cerita surga pesta. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati. Dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang. Dan didapat kembali. Anaknya mati. Enggak. Oke. Jadi definisi mati ini apa? Anaknya. Lost from God. Putus hubungan. Dia lost aja itu. Menghidupi hidup dirinya sendiri. Itu mati. Dan hidup apa definisinya? Kembali kepada. Bapak. Mau kembali untuk. Oke saya mau hidup. Sebagai rekanmu Bapak. Sebagai anakmu Bapak. Jadi hidup dan mati itu dihitung. Kita balik kepada pohon kehidupan. Jadi apa itu pohon kehidupan? Ketika kamu makan buah ini kamu hidup. Apa itu artinya? Betul. Pohon kehidupan itu Tuhan. Makanya di dalam wahyu. Di dalam wahyu nih ya. Di dalam kitab wahyu. Pasal yang terakhir. Wahyu pasal yang terakhir. Gua aja gak hafal loh. Wahyu terakhir itu berapa loh. Apalagi kita. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 apa? Sebab aku melihat langit dan bumi yang baru. Dan sebagainya. Aku melihat kota yang kudus Yerusalem. Ayat ketiga. Aku mendengar suara yang nyaring. Lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini definisinya sama seperti buah yang ada di tengah-tengah taman. Buah apa itu? Yang tadinya? Satu pengetahuan yang baiknya. Satunya buah. Kehidupan. Jadi Tuhan itu menjadi pohonnya. Pohon kehidupannya. Dan kita tuh akan menjadi umat yang akan hidup kekal bersama dia. Itu langit dan bumi yang baru. Itu sorga. Sorga tuh apa? Gue berani bilang bahwa sesudah kematian. Oke kita akan hidup kekal. Tetapi seperti apa? Gue gak tau. Tapi yang gue tau. Hidup kekal itu. Sorga itu adalah kita yang mengasihi Allah. Akan hidup bersama-sama dengan Allah. Dan kita akan menikmati kebahagiaan. Karena kita mengasihi Allah. Tetapi mereka yang tidak mengasihi Allah. Ya akan hidup terpisah dari dia. Itulah kematian. Fair gak Tuhan? Fair. Fair banget. Tuhan bukan Tuhan yang sok diktator. Lu gak mau sama gue. Masuk neraka. Kebakar di api. Enggak. Kebakar di api itu adalah penggambaran penderitaan. Dan orang yang kehilangan Allah. Itu jiwanya menderita. Lu pernah ketemu gak? Ada orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Mereka kelihatan happy. Tapi sebenarnya mereka mencari happiness yang gak berujung. Hmm. Karena apa jiwa? Mereka kosong. Iya gak sih? Iya, iya, iya. Jadi mereka tuh dalam perspektif kekekalan. Dalam perspektifnya Tuhan. Mereka jiwa mereka tuh kosong. Mereka tuh menderita sebenarnya. Dan mereka mencari pemenuhan penderitaan mereka. Mencari pemenuhan mereka tuh lewat hal-hal yang ada di dunia. Kuas. Yang fana. Seks, bebas, apa, apa. Mereka isi hidup mereka dengan begitu. Mereka cari kebahagiaan tapi mereka gak nemu kebahagiaan. Hmm. Sebagai sebuah cerita penutup. Eh, belum penutup podcast ya. Satu kali ada. Ada seorang teman hamba Tuhan ngomong sama gue. Teman hamba Tuhan bilang begini. Gue mau tanya sama lu. Kalau kita mati. Gue sebagai hamba Tuhan. Dan lu sebagai hamba Tuhan. Kita dapat mahkota lebih besar gak daripada jemaat biasa? Itu dia nanya atau? Dia tanya beneran. Dia tanya beneran. Kita dapat mahkota lebih besar gak? Kita dapat kedudukan lebih mulia gak? Enggak dong harusnya kok. Ketika gue denger itu. Gue analisa. Ini pertanyaannya pertanyaan logis. Atau pertanyaan karena apa? Ini pertanyaan kekecewaan. Karena dia tuh merasa. Bahwa dia gak bisa seperti jemaat biasa yang. Hidupnya. Gue tuh berasa dari kultur gereja yang hamba Tuhan gak boleh kerja. Karena hamba Tuhan itu dicukupkan. Seluruh hidupnya. Jadi lu jangan harus kerja. Full time. Jadi lu mesti fokus melayani. Dia tuh merasa marah. Karena ada jemaat yang bisa kerja. Bisa jalan-jalan ke Jepang. Bisa apa. Beli mobil yang bagus. Sedangkan dia susah-susah. Hidup mesti berharap ada tunjangan gereja. Bayar cicilan apa. Irit-irrit dan sebagainya. Dia marah. Dan gue memahami kemarahan dia. Karena gue juga merasakan. Pernah merasakan hal yang sama. Jadi. Pertanyaan dia itu gue pahami sebagai pertanyaan kemarahan. Akhirnya gue mengerti kenapa dia bertanya begitu. Bukan sebagai seorang yang mau sombong. Kita hamba Tuhan. Kita lebih mulia. Enggak. Karena gue punya keyakinan hamba Tuhan siapapun dia tetap sama aja. Gue bilang. Gue rasa kalau gue mati masuk sorga. Gue jadi sarpam di komplek. Karena kalau di sorga itu ada komplek. Gue jadi sarpam komplek juga gue gak apa-apa. Sama-sama kok. Selalu ada begitu sih. Loper koran juga gak apa-apa. Gue jadi petugas kebersihan juga gak apa-apa. Ya udah mereka yang mulia-mulia gak apa-apa. Gue petugas kebersihan gak apa-apa. Karena gue kayaknya merasa cukup dan cukup. Karena gue bersama-sama dengan Allah. Itu jawaban gue. Tapi gue bilang begini. Terus dia bilang begini. Kalau begitu apa bedanya sama kita yang pelayanan sepenuh waktu dengan jemaat yang bebas untuk hidup menikmati dunia tapi kemudian pelayanan sekali. Apa bedanya? Kita menahan diri di dunia. Terus apa bedanya? Tuhan gak adil. Oke. Menarik ya? Terus gue bilang. Gue rasa hadiah gue itu bukan mahkota. Tapi hadiah gue itu karakter gue. Karena gue gak bisa ngebayangin nih. Kalau misalnya gue nih sejauhnya gue bebas gue dapet semua hal. Gila gue jadi Andre yang kayak gimana. Mungkin gue akan sombong luar biasa. Gue akan liatin orang kayak liatin kotoran mungkin. Gue mungkin akan sekenanya suka-suka gue. Gue mungkin akan main cewek dan sebagainya. Spekulasi. Tapi gue kira gue kenal diri gue sendiri. Kalau gue bisa apapun. Gue punya kekayaan. Gila gue akan kayak gimana. Dan gue rasa. Gue akan menderita dengan Andre yang kayak begitu. Tapi gue berbahagia karena. Gue dibentuk sekarang seperti ini. Gue mengenal apa itu hidup yang benar. Hidup yang berkualitas. Hidup yang indah. Dan buat gue itu mahkotanya gue. Yang mungkin gak semua orang bisa. Ya gue bukan bilang bahwa jemaat gak ada yang berkualitas kayak. Maksudnya gue lebih berkualitas jemaat. Enggak juga. Pasti adalah juga. Cuman buat gue oke. Gue gak mau liat orang. Tapi buat gue ini kemuliaan yang Tuhan kasih. Ini hadiah yang indah yang Tuhan kasih. Siapa diri gue sendiri? Karakter gue. Dip. Andre Tunggal. Luar biasa. Insight yang mencerdaskan bangsa dan jemaat ya. Melek ya. Melek, melek, melek. Harusnya melek sih. Tapi pendeta lain ada yang melek gak? Gak kenapa yang model-model begini. Jarang nonton. Andre itu ya jadinya. Karena kok Andre ini lebih fokus di Youtube, adsense-nya gede. Iya. Iya. Ternyata mungkin mahkota gue itu juga ya. Iya. Tidak usah menerah persembahan kasih. PKK-PKK besar katanya ya. Tapi pertanyaan gue tadi. Siapakah pendeta yang nanya kok Andre itu gak apa? Kayaknya hidupnya agak berat ya. Siapakah dia? Bapak butuh healing. Jadi gini, sorga dan neraka itu gak gue pahami sebagai sebuah tempat. Sebuah tempat. Api-api, ada iblis ketawa-ketawa nyiksa manusia. Iya. Dan indian siapa yang akan tau ya? Iya betul. Iya gak sih? C'mon lah gitu. Gue menurut gue, gue mau tau segitu tuh gak ubah hidup gue lah. Karena kita terlalu fokus ke pusukan neraka sampai kita lupa yang ada disini tuh. Iya. Iya. Jadi kayak kita harus. Bahkan bahkan sebenarnya sorga itu selama gue perhatikan, gue pelajari. Kerajaan sorga tuh adalah Yesus minta kerajaan sorga tuh hadir di bumi. Nah. Sorga tuh hari ini. Hmm. Lu bisa hidup di tengah penderitaan tapi hati lu sorga. Wow. Iya gak? Lu bisa hidup di tengah dunia yang terhilang tapi lu mengalami sorga. Bener gak? Iya. Iya kan? Tapi sebenernya ini gara-gara brainwash dari para pendeta-pendeta juga gak sih? Siko yang menggambarkan surga dan neraka sesimpel itu gitu. Kan akhirnya menjadi sebuah culture yang kita percaya gitu. Iya. Makanya yang gue bilang itu yang mereka percaya dan ya itu naif. Coba lu bayangin ya kita udah, gue udah 29 tahun hidup. Gue baru denger kotbah seperti ini aja atau insight aja ini di umur gue yang ke-29. Iya. Susah kan untuk mengganti seluruh knowledge yang udah gue dapat selama 29 tahun ini dengan knowledge lu kan. Iya. Bumi bulat tiba-tiba ganti bumi datar. Betul. Dan kenapa cuman lu doang ya? Gak, gak ada juga yang pemikiran kayak gue. Cuman mungkin mereka gak muncul. Karena sekali lagi cerita kayak begini ini gak populer. Betul dan kalau muncul juga pasti gak laku. Karena lebih populer tuh mereka yang ngejual pengalaman pergi ke neraka. Kasih berapa kali lipat. Lebih laku yang kayak begitu. Kasih satu dapat 10. Ini lu mesti mikir sih bro. Iya. Iya gak sih? Dan ini lu pikir bukan berdasarkan ayatnya mana. Bukan. Tapi ketika lu belajar firman. Lu liat dunia. Lu liat lagi firman. Lu liat lagi dunia. Lu gumulkan Tuhan. Kenapa Tuhan gak relevan ya? Kenapa gini ya? Gue gumulkan ini terus menerus pelan-pelan gitu. Ya gue bukan bilang gue satu-satu yang invent it. Karena setelah gue cross shake. Eh ternyata ada juga yang mikir kayak gue. Dimana misalnya di US. Dimana ada juga gitu. Tapi gue pikir ya. Ya ini harusnya. Ini. Ini harusnya. Yang gue bilang bisa di pertanjokan. Gembala kita mikirnya kayak koanda tunggal gak? Dia satu frekuensi. Satu frekuensi ya. Satu frekuensi ya. Masih selamat ya kita berarti ya. Masih. Nakodanya masih bener gitu maksud gue. Masih ya. Sebelum Mega Church ya setidaknya. Kan gak ada yang tau. Gue kasih tau tentang sorga neraka sekali lagi. Lu nikah dengan orang yang cocok sama lu. Sorga gak? Sorga dong. Tapi lu bisa ngalamin neraka ketika lu menikah dengan seorang yang bener-bener gak cocok sama lu. Ya neraka buat lu. Jadi balik lagi sorga neraka itu adalah perumpamaan. Sebetulnya. Kalau buat gue. Gak ada sebetulnya. Maksudnya gak ada yang bener-bener menggambarkan. Neraka tuh seperti ini. Sorga tuh seperti ini. Yesus cuman menggunakan. Yesus cuman menggunakan tempat sampah yang namanya Gehenna. Ya. Itu ada di bagian selatannya Yerusalem. Untuk perbakar sampah. Untuk menggambarkan. Yesus bilang penderitaan orang yang menolak Allah itu kayak gitu penderitaannya. Oke. Penderitaannya itu apa? Penderitaannya itu ratap dan kerta gigi. Satu penderitaan kesedihan yang luar biasa. Yang sebenarnya Yesus tidak. Menurut gue Yesus tidak sedang bilang bahwa neraka tuh kayak gitu. Enggak. Betul ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Yang Lazarus duduk di pangkuan Abraham dan orang kaya yang menderita. Tetapi Yesus kayaknya tidak sedang mau mengajarkan bahwa itulah neraka deh. Yesus lagi mengajarkan tentang penderitaan di dalam kekekalan. Lu menikah dengan orang yang gak cocok sama lu. Orang yang gak mencintai lu. Itu neraka. Ya. Buat lu. Lu hidup bersama tapi lu gak enjoy. Dan Tuhan gak maksa lu. Hmm. Ya betul. Bisa jadi Yesus segejalan. Yesus Yesus neraka tuh kayak apa sih? Kayak itu tuh kayak gitu. Misalnya kayak gitu kan. Kita gak tau kejadian pas cek apa itu kayak gitu. Berarti fokusnya lebih apa yang kita kerjain sekarang bukan. Fokusnya pada hidup lu seperti apa. Iya. Kualitas hidup lu dan arah hidup lu. Kemana. Iya. Gokil. Tapi lu gak boleh langsung percaya sama kohantri tuh engga loh. Oh iya. Tadi barusan gue mau ngomong ke temen-temen. Maksudnya apa yang jadi pembicaraan kita bukan jadi batokan. Ini yang bener. Bentar bener. Gue lebih percaya sama pendeta-pendeta senior. Yang gereja-gereja gede. Seperti. Yang gereja-gereja gede. Gereja-gereja gede doang. Mega. Orang kohantri gak punya gereja maksud gue percaya. Gak ada jumatnya ikut. Coba-coba jam tangannya dulu. Jam tangannya. Jam tangannya. Harusnya apa dok? Sama gak. Harusnya iya. Harusnya Patek Pilip. Nah. Patek Pilip. Patek Pilip. Itu baru. Kemeja. Kemeja harusnya mahal-mahal. Gitu kan yang namanya udah pusing ya. Gitu. Yang lu sebenernya gak tau. Bapak itu pendeta hamba Tuhan pake jas kesini. Iya. Iya 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 juga. Gue bilang sih tadi kohantri halu ya. Udah panjang lebar. Lu gak potong. Enggak. Gue tadi gak dengerin halusinasi kohantri toang. Ini yang nonton udah nyatet loh bro. Patah. Iya. Ternyata halusinasi. Gitu. Iya kan. Tapi mungkin kalo ini keluar. Gue rasa orang yang menerapkan pengajaran-pengajaran tentang trip kenderaka itu juga akan mengatakan ini. Iya iya. Halu. Karena itu pengajaran yang udah dipercaya berpuluh-puluh tahun sih. Iya ini dilusional nih si antri. Dan tiba-tiba si kohantri tunggal yang entah dari mana gitu kan. Iya 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 iya. Tiba-tiba datang memberitahukan itu gitu. Dari siapa sih? Oh youtuber. Biarin aja deh mah gitu. Itu pendeta-pendeta yang punya kode seperti itu. Pasal gimana keselak gitu. Oh iya iya iya. Makan es campur meledak es campur itu. Iya. Tapi emang iya sih. Kita ngomong KKR hampir kemari-mari nih ya. Gara-gara segera neraka tadi ya. Karena kan KKR ujungnya. Ujungnya apa? Betul sih. Padahal takut mati tau gak lo? Iya. Tapi kayak lagu krisisnya betul ya. Jika segera neraka tak pernah ada. Masihkah kau apa? Percaya. Percaya. Imajin. Imajin. Makanya gue menyesalkan KKR-KKR tuh yang cuma memberitakan Yesus yang hanya ingin memuaskan hawa nafsul lo. Ya. Karena salah satunya itu ya. Maksudnya yang tadi kita omongin ya. Iya. Nanti kalau lo datang sama dia karena lo sakit. Iya. Karena lo butuh sesuatu. Tapi emang penyakit itu datang dari setan kok. Kan selalu diumpamakan ini adalah ujian dari hantu gitu. Natural. Enggak ah. Berarti. Penyakit datang dari siapa? Natural maksudnya. Bisa datang dari Tuhan gak kok? Enggak. Enggak. Tuhan gak mendatangkan penyakit. Oke berarti itu adalah efek samping dari. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Iya. Misalnya Ayub. Kisah tentang Ayub kan. Ayub. Iblis datang kepada Tuhan terus bilang. Tuhan bilang tuh lu liat hamba gue Ayub tuh dia setia. Alah lu. Lu kasih pagar aja. Lu lindungi dia aja. Sini angkat pagar lu. Gue cobain. Gitu kan. Yaudah Tuhan bilang oke boleh. Diangkat pagarnya. Udah. Ini sama si setan kan. Tuh kan Ayub masih setia. Lu masih jagain kesehatan dia. Sini gue kasih. Udah dikasih penyakit barang. Jadi. Tuhan itu. At certain point. Itu mengizinkan banyak hal. Itu terjadi. Termasuk. Hal-hal yang buruk. Kepada kita. Hal-hal yang buruk itu terjadi. Pada dalam hidup kita. Kenapa begitu? Tuhan punya maksud dan rencananya dia. Hmm. Udah. Tuhan punya maksud. Dan maksudnya dia itu adalah divine. Gue kasih kalian satu cerita lagi ya. Lu liat nih. Ulangan pasal 8. Perlu buka ayat gak? Perlu kok. Ulangan terlalu susat. Udah lu halu tadi. Udah di lu halu. Sekarang lu gak pake ayat kok. Besisnya gak alkitab. Iya lu. Oke. Ulangan pasal 8. Ayat. Kedua. Dan ayat yang ketiga. Ini konteksnya adalah Tuhan berbicara kepada umat Israel yang akan masuk ke Tanah Kanaan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di Padanggurun selama 40 tahun. Perhatikan. Dengan maksud. Merendahkan hatimu. Dan mencoba engkau. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat ketiga. Jadi Tuhan merendahkan hatimu. Ya. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan bla bla bla. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan pasal 8. Dari cerita ini kita mengerti bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita tujuannya apa. Dalam konteks Israel merendahkan hati Israel. Supaya mereka ngerti bahwa mereka itu hidup dari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lu, gua gak pernah melihat ada satu bangsa yang mujizatnya sebanyak Israel. Mujizatnya gila-gilaan ancur-ancuran. Tapi justru yang mujizat banyak itu ironi nih. Munter-munter di Padanggurun. Ironi ya. Sebenarnya dengan mujizat yang begitu banyak itu langsung hantam aja kanaan langsung beres kan. Pakai cheat gitu kan. Kuat. Kayak Age of Empire gitu kan pake cheat. Langsung hancur. Tapi Tuhan gak begitu. Tuhan bawa Israel putar-putar dulu. Tujuannya apa? Membentuk hati Israel. Itu pun Israel gak langsung jadi bener kan. Oh iya iya. Masih-masih berantem-berantem juga. Ini menariknya. Makanya. Israel masuk ke tanah-tanahan. Makanya 1200 tahun sesudahnya ada Israel yang baru. Yang dibaptis sesudah dibaptis terus kemudian ada suara. Inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Keren ya? Keren gak? Ya. Tau gak sesudah ayat itu apa? Dicobain. Maka roh membawa Yesus ke Padanggurun. Wih jarang diucapin tuh. Doanya bisa sepotong doang. Sampai sepotong doang. Betul. Gue jadi mikir. Kan emang perikopnya begitu. Tapi gue jadi mikir deh maksudnya. Setelah itu pencobaan. Sesudah itu. Langsung secepatnya roh membawa Yesus ke Padanggurun. Gila gak? Lu kalo abis dibaptis. Anak lu dibaptis deh do. Misalnya satu kali. Iya. Setelah anak lu baptis lu bawa kemana? Makan-makan kan? Iya dong senang-senang. Asik ya? Iya. Tapi Yesus setelah dibaptis ngapain? Dijorokin. Dicobain. Jadi makanya gue bilang ya. Pencobaan. Seharusnya bagi orang Kristen. Pencobaan itu adalah. Berkat. Karena disitulah Tuhan tuh membentuk hati kita. Lu lebih pilih apa? Lu jadi miliarder. Tapi lu butek. Jiwa lu rusak. Tapi lu menjadi orang yang biasa aja. Tapi jiwa lu kekaya men. Pengajaran yang tidak diminati. Karena orang gak mau denger ini. Gak mau. Ini orang gak mau denger ini pasti. Gue juga jadi mikir. Ini kan. Kore kan ambil ayat. Terus jelasin. Maksud gue. Banyak orang luar sana juga bisa ngambil ayat dan diputer. Dengan penjelasan yang menurut dia bener. Iya sesuai keinginan dia. Sesuai keinginan dia. Dan orang juga pengen denger itu. Iya kan. Sekundri Halu gue udah bilang dari tadi. Iya bener juga. Ini dari proses delusinya. Oh iya bener. Dan kita terbawa dengan proses delusinya. Betul. Kita terbawa. Oke. Ini pengajaran yang unik. Jadi setelah ini gue tumpang tangan kalian jatoh gak? Gua toil nih. Gua toil nih. Gua toil pake kopi nih. Itu jatohnya jatoh sakit kok. Jatoh gak lengket iya jidahnya. Cara lu baca Alkitab menentukan perspektif lu tuh perspektif bagaimana. Kalo gua sih gua liat bagaimana karakter Kristus aja. Karakter Yesus tuh kayak gimana. Dia bukan orang yang menjadi pemimpin agama yang kumpulin harta benda. Dia bukan jadi pemimpin agama yang kemudian bagi-bagi jarahan. Suruh berperang terus kemudian suruh ultimatum. Lu mau terima Yesus atau gak? Kalo lu gak terima Yesus gua sikat lu. Enggak. Dia gak jadi pemimpin agama kayak gitu. Di saat orang menyebarkan agamanya dengan ancaman. Dia datang membawa nyawanya. Menunjukkan kepada kita apa itu ketatan sejati. Ditegur terus yang lain. Teguran keras lagi nih Niko. Untuk khususnya buat kamu. Bisa loh ya. Dia nunjuk satu jari ke orang lain. Sisanya buat lu. Sisanya buat gue sendiri. Iya kan. Tapi gila ya. Kemana aja ini buktinya ya. Apa yang sering kita denger-denger mungkin di Youtube segala macem. Pengajaran yang begini terus kemana aja gitu. Orang-orangnya tuh gue yakin ya. Gak cuma kuantri. Pasti banyak. Tapi kemana aja ya. Dan gak laku. Iya itu dia. Kalo si kuantri tunggal sih makanya gue bilang. Dia mati banyak. Koko kurung kurang cukup ini nih. Atau koko itu kurang cukup sakti untuk menumbangkan orang-orang. Jadi tidak dikenal. Iya bisa jadi. Enggak. Bisa jadi. Gue lebih prefer lebih sedikit orang tapi berkualitas daripada banyak-banyak orang. Tapi Jumat ini banyak loh. 200 ribu lebih orang tidak bergereja saya yakin. Tengah subscribe. Eh mohon maaf itu server seberang juga. Banyak itu. Tapi ini salah satu yang terbanyak kan berarti. Iya sih. Alah salah satu yang terbanyak loh ini. Iya. Untuk youtuber Kristen. Iya lah. Eh ada pendeta muncul di depan mimbar terus ngomong. Saudara pencobaan adalah proses hidup mau saudara. Mana sih yang setuju sama hal itu. Iya bener. Kan pengennya diberkati. Iya mohonnya diberkati, berkati, berkati, berkati. Mana ada yang setuju sama hal-hal kayak gitu kan. Ayat lain selain Malayaki 3 tuh dimana gitu. Sekarang yang. Uji lah aku. Gening-gening kan itu. Iya. Sebenernya gini ya. Lu untuk lu deketin anak kecil lu mesti pake permen. Iya bener-bener. Iya. Oh jadi kita tidak bertumbuh selama ini ya. Kan masih kecil terus. Dan masalahnya adalah ada kultur gereja atau pemimpin gereja yang membuat jemaatnya kayak anak kecil terus. Tetep enjoy ya. Cuman lu dimantiin aja terus pake permen aja terus. Karena begitu dikasih sayur cabut. Cabut iya. Oh mana permennya sama ini. Jika kasih KPR cicilan mobil keluar dia. Bener. Gitu. Gua lebih suka jemaat yang memang betul-betul gak banyak. Tapi kualitas. Bener-bener kualitas dan sadar panggilannya. Hidupnya gitu. Ya bukan berarti lu jadi orang yang kayak halu hidup di dunia lain. Enggak. Lu hidup di pada dunia biasanya aja. Cuman cara hidup lu beda men. Dan kalo KKR gak rame jadinya ya. Koko pernah bikin KKR? Koko sendiri nih. Iya. Koko bikin ya. Tapi KKR gua bukan KKR yang gitu-gituan mah. KKR gua tuh ada pada tantangan untuk pertobatan. KKR gua tuh ada pada tantangan untuk. Bukan kayak zaman dulu ya. Handphone suruh di kasih kunci mobil gitu kan. Iya enggak. Amang ada. Juga gak pake sepatu. Dulu dulu cerita ada. Gak pake sepatu. Gak pake sepatu. Itu mah yang gua tau YM begitu. YM. YM. Ya mana orangnya. Hahahaha. Tepet. Yang mana itu. Enak ya gua sapuin tuh. Jadi makanya kan gua bukan bilang bagaimana. Tapi gua cuman menentang bahwa KKR itu kalo jadi bocil aja terus. Itu yang gua gak suka. Makanya gua dari tadi kan bilang. Kita tuh masing-masing punya fase hidupnya. Nah. Dan jemaat-jemaat gak bisa disalahkan ketika di awal-awal mereka cuma tertarik pada permennya. Tapi jangan dibiarkan terus-menerus mereka tertarik pada permen. Lu musti bawa mereka lebih dewasa dong gitu. Oke. Kita langsung move ke poin yang tadi lu pengen banget bahas nih ya. Ya kan. Menurut saya juga. Ketika ayat-ayat tadi pun dengan mudahnya kok Andre angkat dan. Bisa diceritakan segala macem. Dan orang-orang juga pasti bisa mengangkat ayat itu. Untuk perspektif dia. Gitu loh. Terutama memuaskan diri dia. Hmm. Dalam hal ini. Aldo tuh bertanya-tanya dalam dirinya sendiri. Sebetulnya. Bisa diwakilin ya. Hihihi. Prosperti. Enak jadi dia yang membersih. Iya iya iya. Tadi gua yang kotor. Iya iya. Perannya gitu. Iya iya. Gua dirty gua. Nah ini pengajaran Prosperti. Apa ngomongnya. Gospel. Gimana gitu. Dasarnya apa dan. Bener atau engga. Itu Aldo bertanya-tanya. Gitu. Iya karena saya sangat suka. Prosperti Gospel itu. Hmm. Karena kalo di luar negeri kan ada yang. Teriak-teriak. Money come here. Money. Wow. Money come here. Dewitnya jalan. Dibimbar. Dewitnya jalan. Sebenernya orang yang pada jalan. Untuk ngasih envelope. Sebenernya gitu sih. Asik ya. Ini sekalian pertanyaan penutup aja. Iya. Ini menjadi perikop penutup. Perikop gak tuh. Gokil gak kata-kata gua. Biblical ya. Tapi. Lebih gak ngabur sih. Lebih ngabur ya. Lebih gak cocok sih. Iya. Sorry. Ntar kali aja gua jadi pendeta kan gak dien tau. Iya. Tapi gua pasti Prosperti Gospel ya. Iya lumayan. Palingnya jemaatnya udah hampir sejuta ya. Iya. Gua pasti megacarge gua. Itu pangantre. Gua pasti suruh sekretariat. Ini band orang ini bahaya ya. Jangan. Jangan biarkan dia datang ya. Gok. Udah berpikir sampe sana loh. Waduh. Udah siap-siap band gua. Oke 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 oke. Gak baik buat bisnis. Gak baik gak baik. Gimana kok kira-kira untuk Prosperti Gospel. Seakan-akan semua jemaat Kristen itu harus hidup dengan kaya raya gitu. Kalo gak kaya berarti gak Kristen gitu. Gak diberkati. Atau tidak diberkati. Kalo Prosperti Gospel itu adalah benar maka kita harus mengubah sejarah. Oke. Wah gak mungkin. Karena jemaat di awal mula gereja atau gereja mula-mula. Mereka itu adalah orang-orang yang banyak sekali terdiri dari para janda dan orang-orang yang tersisi. Mereka itu orang-orang yang kehilangan harta benda. Mereka itu menyerahkan harta bendanya lalu kemudian dibagi-bagikan kepada jemaat. Mereka itu orang-orang tertindas. Mereka itu orang-orang yang gampang di persekusi gitu. Orang-orang yang dibawa sebagian masuk penjara. Sebagian dikasih makan singa di koliseum gitu. Gitu. Kalau Prosperity Gospel itu punya ya. Iya susabet ya. Nah cuman kalo kita setuju itu berarti kita harus ubah sejarah itu tuh. Bahwa kekristenan awal-awal itu dianut oleh mereka yang jadi pembesar di ini. Pembesar di daerahnya. Mereka orang kaya gitu dan sebagainya gitu sih. Itu aja dari tanggapan gue. Wih jawabannya gitu aja ya. Nah sekarang masalahnya begini. Kan kita bilang loh kalo gitu menderita ya jadi Kristen. Enggak. Jadi Kristen gak menderita ketika lu ngerti. Apa itu kebenaran. Jadi Kristen. Sekali lagi gue ngomong kebenaran itu bukan pada tatanan. Oh ini dosa ini gak dosa. Enggak. Gue ngomong gitu. Lu ngerti tentang apa itu hidup yang indah. Lu ngerti tentang apa itu hidup yang bermakna. Hidup yang gila ini hidup yang gue mau pilih. Dan Yesus bilang. Keselamatan itu atau kekekalan itu kaya sama seperti masuklah melalui jalan yang sempit itu. Oke. Lebarlah jalan menuju kebinasan dan banyak orang melaluinya. Yesus sudah bilang. Nih ya. Jalan lebar nih yang banyak orang mau ini. Ini binasa. Jalan sempit nih. Yang gak enak nih. Gila ikut Yesus tuh berarti. Mesti lihat dulu. Ikut Yesus tuh berarti gini. Gila dikit amat. Yesus bilang. Makanya orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Bukan karena orang kaya gak masuk kerajaan sorga. Bukan. Tapi maksudnya Yesus cuma mau ambil penggambaran orang kaya yang baru datang ketemu Yesus nih. Orang Yesus mau bilang ini loh. Kekuatan dari dunia. Kekuatan dari uang. Itu membuat orang cinta dunia itu segitu amat. Sampai-sampai orang tuh. Tidak mau. Mengikut Yesus. Gokil. Demi dunia. Gitunya aja udah kontradiktif ya koi. Gitu. Kayak gitu sih. Astaga. Astaga. Nggak usah begitu loh. Begitu loh. Astaga. 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 Pendeta-pendeta itu pada baca kita. Mesti baca. Baca harusnya sih. Baca ya. Terutama sekali lagi. Perspektifnya kan beda. Seperti tadi kan. Kau andai juga perspektif beda. Tapi ini juga kayaknya orang gak bener ini. Kan halu. Yang bener itu pendeta-pendeta prosperity. Iya kan ini halu bro. Iya. Ini mematikan market. Gimana saya mau katakan kan. Musi gini-gini kan ada cincin nih. Bener-bener. Tapi jawabanku Andre. Lumayan netral sebetulnya ya. Tidak menyerang pihak kemanapun. Tidak. Tidak. Walaupun kita tahu sebetulnya ada. 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 Ada di Zimbabue tuh. Jauh. Tapi kan kebalikannya tuh kok. Bahwa orang-orang Kristen yang mustinya tuh hidupnya. Kayak susah gitu. Maksudnya. Dia walaupun ada. Dia kasih itu tanpa pikir gitu. Iya. Gue gini. Gue percaya bahwa. Yesus tuh pernah ngomong tentang perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang dipercaya satu talenta. Ada yang dipercaya lima talenta. Dua talenta dan satu talenta. Yang lima talenta itu kemudian mempertanggungjawabkan lima talentanya jadi sepuluh. Yang dua jadi empat. Yang satu diapain? Ditabung. Ditabung di dalam tanah. Perumpamaan itu berakhir pada Tuhan memuji yang lima talenta, dua talenta. Tapi satu itu kemudian diban sama Tuhan lah begitu. Itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya lagi berbicara tentang apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Semua yang Tuhan udah kasih ke lu. Ada yang dipercayakan lima. Ada yang dipercayakan dua. Ada yang dipercayakan satu. Lu, kok Tuhan gak adil? Enggak. Tuhan tau batas lu dimana. Gokil. Tuhan tau lu bisa dipercayakan 900 ribu subscriber. Dibandingkan dengan 200an ribu doang gitu kan. Tuhan tau. Bukan lu ya, jangan pede lu. Ya bukan gue juga. Bukan gue. Tuhan tau lu dipercayakan lu lahir di tengah keluarga yang cukup baik. Tapi lu juga ada yang lahir di tengah-tengah keluarga yang sorry tuh sih. Mungkin keluarga lu gak baik. Gak usah sorry sih itu kok. Banyak sih. Ngomongin keluarga lu. Ngomongin keluarga Niko. Kita gak milih. Kita gak milih. Dan itu udah by default Tuhan kasih. Tuhan izinkan kita disitu. Tapi Tuhan cuma minta satu. Lu bertanggung jawab dengan baik. Dengan semua situasi yang Tuhan kasih. Ada yang Tuhan percayakan untuk apa? Kemampuan untuk ngomong. Ada yang gak pintar ngomong. Ada yang Tuhan percayakan dengan kemampuan untuk bisnis. Ada yang gak pintar bisnis. Semua kita tuh masing-masing unik dengan talenta yang Tuhan kasih. Tuhan cuma minta satu. Lu bertanggung jawabin. Makanya satu kali. Apa yang bikin gua tuh bener-bener berubah cara pikir gua adalah ketika gua berpikir. Satu saat gua ketemu Tuhan. Gua bertanggung jawabin apa sama Tuhan? Gua mikir. Gila. Kalo gua cuma bisa bertanggung jawabin. Tuhan gua punya tabungan sekian M. Tuhan gua punya rumah begini. Gua punya aset begini. Gua punya ini. Gua punya mobil gini. Tuhan bilang itu gua yang kasih dul gitu. Terus lu bertanggung jawabin apa? Wah gak tau Tuhan. Celaka gua. Celaka gua. Itu loh perumpamaan tentang talenta. Semua yang Tuhan kasih ke lu. Itu lu pake untuk apa? Lu pake untuk apa itu? Apakah lu pake untuk sesuatu yang baik? Lu pake untuk sesuatu yang bermakna? Lu pake untuk kekekalan? Atau lu cuma kubur aja buat lu sendiri? Makanya nih. Ya thank you. Kalo dia dapet duit tuh dibagi-bagi. Bagus. Berkati. Thank you. Terimakasih. Menegur banget dong. Itu menegur banget dong. Masuk banget. Garang soalnya nih orang nih berbagi gue. Thank you. Thank you. Persembahan lengkap ya? Kurang kurang. Selalu kurang. Selalu kurang ya? Di mata lu kurang. Gila. Tapi kalo lu pada nyadar ya. Mungkin banyak banget topik yang kita bisa tanyain. Sebenernya? Ya. Tapi kayaknya ga kelar-kelar. Betul. Bisa sampe subuh kali gitu. Bisa sampe subuh. Dan pastinya kita mungkin bakalan undang lagi ya kok. Misalkan kita rekomendasi untuk. Mungkin nanti temen-temen kita yang. Di kolom komentar kepengen bahas apa gitu ya. Mungkin nanti kita bisa podcastnya di gereja-gereja lain ya. Wow. Tapi mau koh Andre jadi. Tapi backgroundnya mimbar mereka. Wah. Terus perpuluhannya kemana persembahannya? Oh jelas ke kita dong. Jadi mau langsung kita tutup kok gimana? Jelas kita dong. Tapi thank you banget koh Andre. Sudah dateng. Dengan seluruh insight yang baru ya. Mencerahkan sekali sih. Ini bukti lebih menarik bahas daripada sekedar KKR sembuhannya. Betul. Betul. Dan silahkan dipercaya atau tidak. Gue sih ga bilang gereja kita paling benar ya. Iya. Bisa aja ini salah. Bisa aja ternyata kita percaya-percaya kita yang keteraka. Iya. Bisa jadi. Betul. Tapi semoga insight dari koh Andre bisa memberikan gambaran lain. Khususnya untuk mereka-mereka yang pada tersesat dari gereja. Karena gue yakin subscriber dari koh Andre banyak yang gak ke gereja. Iya. Kecewa gitu. Server seberang. Servernya agak rusak gitu. Coba tau. Coba tau kita disini kayak sotoy gitu. Tuhan di atas kayak. Anak-anak sotoy semua. Anak-anak sotoy apalagi si Andre nih. Miss apa sih? Andre. Andre. Yang bener itu mereka Andre. Kita ga pernah tau makanya gali lagi. Betul. Tuhan dapet. Kita mau orang sotoy ya. Ini gue mewakili podcast ini minta maaf. Kita orang sotoy saja. Tapi gue suka. Gue suka. Karena menurut kita ini kan lahir dari keresahan yang memang anak-anak muda tuh pikir. Betul. Ini pertanyaan-pertanyaan ini ada bukan karena kita kepengen nyari-nyari mojokin satu gereja. Betul. Ini gimana? Mesti ngapain kalo kita ada di gereja-gereja. Dan ketika kita nanya ini ke orang yang di gereja. Jawabannya selalu diplomat banget. Betul. Dan kayak. Taat saja. Loh kenapa? Kita tuh generasi kita menurut gue tuh adalah bukan generasi yang pembangkang. Tapi kita cuma perlu alesan. Apa kenapa harus begitu? Taat-taat. Bener banget. Udah taat aja sih. Kenapa orang setaat? Ya orang kita COVID aja disuruh tutup gereja dia ga taat. Nyuruh-nyuruh kita taat lagi. Ini kan tadi mah udah mau closing ya. Oh iya ya. Udah mau closing ya. Udah mau closing. Kalo ke COVID lagi ya. Lama lagi. Terima kasih. Asik. Asik. Terima kasih sudah menonton. Beb Talk yang episode kali ini. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe ke Andri Tunggal ya. Ya. Thank you. God bless you. God bless.